Jabatan ini bagi saya bukan saya yang minta Guys, sudah kenalan belum sama Ketua MK yang baru ini? Kalau belum, sini merapat karena kita akan ulas satu persatu perjalanan karir beliau hingga akhirnya bisa sampai jadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru Saya ya kalau sudah dilantik, kalau belum dilantik, saya sebenarnya belum pada kapal Hakim Konstitusi Suhartoyo resmi ditunjuk sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK menggantikan Anwar Usman Rencananya, Suhartoyo akan dilantik menjadi Ketua MK pada Senin 13 November 2023 Selain Suhartoyo, ada wakil Ketua MK lainnya, yakni Saldi Isra yang juga akan menjadi pengganti Anwar Usman Sementara itu, enam Hakim MK lainnya tidak bersedia Nah dengan begitu sementara, Anwar tidak diperbolehkan mencalonkan dan dicalonkan lagi sebagai Ketua MK Suhartoyo sendiri adalah salah satu dari empat Hakim MK yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan yang mengabulkan sebagian permohonan nomor 90 garing PUU angka Rumawi 21 garing 2023 terkait syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden Seperti diketahui, putusan itu menjadikan syarat minimal usia calon pres-cawa pres menjadi minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah Dengan demikian, anak Presiden RI Jokowi Dodo atau Jokowi yang masih berusia 36 tahun Walikota Solo, Gibran Raka Buming Raka dapat mendaftar ke Pilpres 2024 sebagai cawa pres mendampingi capres Prabowo Subianto Anwar Usman yang tak lain adalah adik ipar dari Jokowi itu diberhentikan dari jabatan Ketua MK atau Majelis Kehormatan MK atau MK MK setelah dinilai terbukti melanggar etik berat terkait konflik kepentingan dalam putusan tersebut Tapi kita tinggalkan dulu ya kasus yang sedang membelit Ketua MK itu Mari kita kenal lebih dekat, sosok Ketua MK baru pegantinya Ialah Dr. Soehartoyo SHMH, pria yang lahir di Sleman, Yogyakarta tepatnya 15 Oktober 1959 silam Sama seperti kebanyakan anak, Soehartoyo juga menjalani masa mudanya dengan menempuh pendidikan sekolah dasar hingga mendengah Lalu mulai tertarik untuk menjejali dunia bangku kuliah dengan mengambil pendidikan di bidang hukum Soehartoyo menempuh pendidikan serjananya di Universitas Islam Indonesia di tahun 1983 Lalu melanjutkan pendidikan magisternya ke Universitas Taruman Negara dan berhasil lulus di tahun 2003 dan berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dari Universitas Jayabaya tahun 2014 Setelah beberapa tahun lulus dari Universitas Islam Indonesia Soehartoyo memulai karirnya sebagai seorang calon hakim di pengadilan negeri Bandar Lampung tepatnya 3 tahun setelah meraih gelar sarjananya Soehartoyo terkenal tekun dan sangat mencintai pekerjaannya Soehartoyo berhasil mengemban tugas sebagai hakim selama 15 tahun di Lampung dan Bengkulu Kemudian di tahun 1995 dirinya dipindah tugaskan ke pengadilan negeri Metro dan menjabat di sana selama 4 tahun Meski tidak lama namun dari sanalah karir Soehartoyo semakin bersinar Akhirnya di tahun 1999 dirinya kembali dipindah tugaskan sebagai ketua pengadilan negeri Kota Bumi Lalu 3 tahun berselang Soehartoyo kembali dipindahkan ke pengadilan negeri Tangerang sebagai hakim Kemudian di tahun 2004 dirinya ditugaskan di luar Pulau Jawa sebagai ketua pengadilan negeri Peraya Lalu menjabat sebagai hakim di pengadilan negeri Bekasi sebelum akhirnya diangkat sebagai wakil ketua pengadilan negeri Jakarta Timur selama setahun Meski hanya dalam waktu singkat namun Soehartoyo berhasil membuktikan kinerjanya yang baik Dari situ juga dirinya kemudian terpilih sebagai ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan Lalu kembali menjabat sebagai hakim di pengadilan tinggi dan pasar dengan jabatan yang saat itu diemban sebagai hakim konstitusi Pada 3 Desember 2012, panitia seleksi yang dibentuk oleh Mahkamah Agung mengumumkan terpilihnya Soehartoyo sebagai hakim konstitusi usulan MA menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang tidak dipilih lagi untuk masa jabatan kedua Pemilihan Soehartoyo mendengar kontroversi dari beberapa pihak Dua orang mantan hakim konstitusi, Marwarar Siahaan dan Harjono berpandangan bahwa Fadlil lebih baik untuk menjadi hakim konstitusi mengingat pengalamannya sebagai panitra MK dan hakim satu periode Ketua panitia seleksi dan wakil ketua MA bidang non-judisial Soehartoyo mempertahankan keputusan memilih Soehartoyo karena memandang bahwa proses pencalonan hakim konstitusi sepenuhnya merupakan kewenangan MA Protes muncul dari komisi yudisial yang sebelumnya merekomendasikan Fadlil untuk periode kedua di MK Komisioner Bidang Rekrutmen Hakim Taufiku Rohman Syahuri menyayangkan MA karena mengabaikan rekomendasi KY yang diklaim telah melakukan investigasi menyeluruh KY kemudian membuka investigasi formal atas peran Soehartoyo dalam pembebasan tersangka PLBI Sujiono Timan dan klaim bahwa ia sering bepergian ke luar negeri Soehartoyo menegaskan bahwa ia tidak pernah menyedangkan perkara Sujiono Timan selama menjabat di PN Jakarta Selatan dan menolak klaim KY bahwa ia bepergian 18 kali ke Singapura sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2013 bertepatan dengan pemeriksaan peninjauan kembali perkara Sujiono di PN Jakarta Selatan Soehartoyo dan Idewa Gede Palguna dilantik menjadi Hakim Konstitusi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 7 Januari 2015 Soehartoyo kembali diusulkan jadi MA untuk periode kedua pada bulan Desember 2019 setelah proses penilaian yang melibatkan penilaian luar dari Akademisi Indriyanto Senoaji dan Agus Yuda Hernowo Ia pun dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 7 Januari 2020 Bjorn Dressel dan Tomu Ino dalam kajian ilmiahnya di jurnal Constitutional Review pada bulan Desember 2018 menemukan bahwa Soehartoyo bersama Palguna dan Ahmad Syarifuddin Natabaya merupakan Hakim Konstitusi yang paling cenderung berpihak pada pemerintah dalam memutuskan sebuah perkara Kajian ini mencatat bahwa ia berpihak kepada pemerintah dalam 52 persen kasus yang diadili oleh MK Ia juga tercatat sebagai salah satu dari 5 Hakim yang paling sering mengeluarkan dissenting opinion yaitu pada 47 persen kasus dibawah Ahmad Rustandi, Natabaya, dan Palguna Dalam pengujian konstitusional Undang-Undang No. 5 tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang GRASI Soehartoyo bergabung dengan mayoritas Hakim menyatakan bahwa undang-undang tersebut membatasi hak terpidana dalam meminta GRASI sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam amar putusannya, Soehartoyo menegaskan bahwa GRASI itu sangat penting tidak hanya kepentingan terpidana tetapi juga untuk kepentingan negara terhadap besarnya beban politik yang ditanggung atas penghukuman terpidana yang mungkin ada kaitannya dengan tekanan rezim kekuasaan Nah, mengutip Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN di situs Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Soehartoyo ini tercatat memiliki harta sebesar 14,74 miliar rupiah per Desember 2022 Harta tersebut mencakup tanah dan bangunan dengan total nilai 6,48 miliar rupiah Antara lain, 2 tanah dan bangunan di Sleman 2 tanah dan bangunan di Metro 3 tanah dan bangunan di Tangerang dan 1 tanah dan bangunan di Lampung Tengah Kemudian, Soehartoyo juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin dengan total nilai 810 juta rupiah Itu terdiri dari mobil Toyota Hartop Jeep tahun 1982 Mobil Jeep Willys Jeep tahun 1960 Dan mobil Toyota Alphard tipe G tahun 2018 Semuanya tercatat sebagai hasil sendiri Pundi-pundi ketua MK baru-baru ini juga mencakup harta bergerak lainnya sebesar 188 juta rupiah dan kas setara kas sebesar 7,26 miliar rupiah Pada saat menjabat sebagai ketua PN Jakarta Selatan Soehartoyo menunjuk majelis hakim yang menangani perkara Sujiono Timan Salah satu tersangka skandal korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia Dirinya mengklaim bahwa ia tidak pernah ikut menyedangkan perkara ini Meskipun adanya investigasi formal dari Komisi Yudisial Atas Fonis Bebas yang didapatkan oleh Sujiono dari Majelis Hakim di PN Jakarta Selatan Hal ini menjadi salah satu kontroversi pada saat pengangkatan Soehartoyo menjadi hakim konstitusi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!